Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini Yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua Macam Pak Hendroh dan lain-lain, kerjaannya itu gangguin orang Islam terus Wah ini orang mau bikin negara Islam, ilah Pak Hilafah itu konsep, ada dalam Al-Quran, itu benih Mau jadi kerajaan, oke, gak ada bentuk negara dalam Islam Mau jadi kesultanan, oke, mau jadi republik, oke, mau menjadi federasi, oke, mau jadi apapun, oke Hilafah itu benih, hilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggung jawaban Kita ini mengurusi sesama, itu adalah pertanggungan Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai hilafah Sebagai kalifah, Tuhan yang ngomong begitu, maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai Fiasa ditakuin, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya, luar biasa semua Dikasih tanggung jawab, ngurus manusia ini Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggung jawaban di antara mereka Dan terjadilah itu, sepanjang sejarah sudah terbentuk Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini, ada yang ingin memecah belah kita Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada republik Menurut saya, inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang Mudah-mudahan gemah dari kegiatan ini adalah menyadarkan, terutama para elit, para pemimpin sekarang Berhentilah punya insunia, insinuasi, dan fitnah Seolah-olah negara ini sedang menghadapi ancaman besar dari agama Tidak pernah ada di republik ini Bahkan ketika ancaman-ancaman berat itu datang kepada kita Agamalah yang memberikan proteksi dan perlindungan kepada republik kita Dan juga kepada kita pribadi Terimalah itu sudah final Selanjutnya sekarang sejahterakan masyarakat Tidak usah korek-korek lagi lah Kesalahannya pemimpin yang sekarang ini ngorek-korek gitu Gagal men sejahterakan masyarakat Ideologi dianggap sebagai persoalan Padahal tidak sanggup menyelesaikan masalah rakyat saja Ideologi sudah selesai kok Nah inilah yang saya kira hari ini kita rakyatkan Terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb